Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada dan memonitor kami di FM 99,4 MHz. Alhamdulillah wa syukurillah kita berjumpa kembali di acara Indahnya Ramadhan, kali ini pertemuan kita yang ketiga untuk pekan ketiga di Ramadhan 1444 Hijriah. Sebelumnya topik-topik yang kita bahas juga masih seputar Ramadhan, di pekan pertama kita bahas soal puasa itu bisa bikin kaya, kemudian juga di pekan lalu kita juga membahas soal Al-Quran, kemuliaan Al-Quran yang turun pada saat bulan Ramadhan. Lalu kali ini pendengar kita sudah masuk di 10 hari terakhir Ramadhan, biasanya kita lagi serius-seriusnya untuk mencapai yang namanya kemuliaan atau menggapai kemuliaan malam Laylatul Qadar yang lebih baik dari seribu bulan, Masya Allah. Nah tentu kita harus tahu nih apa-apa saja sih kiat-kiat kita dalam menggapai malam Laylatul Qadar. Dan bersama kami sudah hadir juga Ustadz Alexander yang tengah membersamai kita untuk membahas topik kita kali ini. Nanti sebentar juga kami akan buka jalur WhatsApp untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan Anda atau pertanyaan Anda lebih tepatnya di 0822-5972-2994. Sebelumnya saya menyapa dulu, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Masya Allah, kali ini kita bahas tentang bagaimana cara kita bisa menggapai kemuliaan Laylatul Qadar Ustadz ya. Ya benar sekali. Karena ya apakah kita bisa gitu termaksud orang-orang yang bisa mendapatkan kemuliaan itu. Tapi sebelumnya Ustadz kami berikan kesempatan ini untuk menerangkan terlebih dahulu apa sih Laylatul Qadar itu? Baik, pertama saya bersalam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa salli wa salli wa mubarik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajama'i. Allahumma salli wa 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 sall Ada pun lalatul Qadar di dalam Al-Quran dijelaskan sebagai hari atau malam di mana diturunkannya Al-Quran Nul Karim di malam tersebut. Sebagaimana diabadikan dalam surat Al-Qadar. Sesungguhnya, anzalnahu, hu disini adalah kata ganti dari Al-Quran. Jadi, inna anzalnahu artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, dia maksudnya Al-Quran, di dalam lalatul Qadar, di dalam malam penentuan. Kapan malam lalatul Qadar itu? Tentu saja ada di dalam bulan Ramadan. Karena ada ayat lain yang menjelaskan ayat ini, ayat yang lebih umum, yakni dalam surat Al-Baqarah, ayat 185, Allah berfirman, syahrul Ramadan al-ladhi unzilafihi Al-Quran. Jadi, nama lalatul Qadar itu pasti jatuhnya di bulan Ramadan. Nah, sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa secara bahasa lalatul Qadar berarti malam penentuan, tapi secara istilah yang Al-Quran gunakan, lalatul Qadar adalah malam di mana diturunkannya Al-Quran. Nah, kita kenal itu dengan nuzulul Quran. Nah, di kita ini peringatan nuzulul Quran itu berbeda-beda. Ada yang 17, paling banyak orang merayakannya, memperingatinya itu di 17 Ramadan. Tapi ada juga orang-orang yang memperingati malam nuzulul Quran itu di 24 Ramadan. Atau di hari-hari yang mereka sempat untuk merayakan atau memperingati hari dari lalatul Qadar. Lalatul Qadar, kalau dalam Al-Quran disebut, nuzulul Quran, nuzulul Quran itulah, itulah lalatul Qadar. Nah, itu untuk pengantar sedikit apa yang dimaksud dengan lalatul Qadar. Jadi kita tahu, kita ini sedang mengejar apa, kita ini mau menggapai apa, kenapa malam lalatul Qadar itu mulia, dan apa sebenarnya keutamaan dari lalatul Qadar itu. Jadi, dari penjelasan singkat tadi, yang kita ketahui bahwa lalatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran, dan tentu saja yang berkaitan dengan Al-Quran, semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Nabi Muhammad SAW mulia karena diturunkan kepada beliau Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia, menjadi pemimpin para malaikat, karena dari beliau lah Al-Quran itu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita umat Nabi Muhammad SAW menjadi umat yang paling mulia karena pada kita diturunkan kitab Al-Quran. Jadi Al-Quran yang berkenaan dengannya menjadi mulia. Laila tul Qadar menjadi mulia dikarenakan Al-Quran, Nul Karim turun pada malam Laila tul Qadar itu. Mungkin itu ya untuk apa itu Laila tul Qadar. Ya, baik. Juga yang memperoleh malam Laila tul Qadar ini, apakah semua orang-orang yang berpuasa bisa berpotensi untuk mendapatkan Laila tul Qadar, atau hanya orang-orang tertentu saja Ustaz? Baik. Untuk apakah Laila tul Qadar ini bisa didapat oleh semua orang, ataukah hanya golongan-golongan tertentu saja, maka kita mengambil penjelasan dari guru-guru kita yang mulia. Misalnya, Al-Habib Hasan bin Israq. Laila tul Qadar adalah malam yang begitu mulia, yang hanya bisa didapatkan oleh mereka yang pada malam itu tidak melakukan maksiat. Jadi, kunci pertama dari bagaimana kita mendapatkan Laila tul Qadar, dan siapa yang mendapatkan Laila tul Qadar adalah yang pada malam itu dia tidak melakukan maksiat. Ketika seorang itu melakukan maksiat, maka tidak ada harapan buat dia untuk mendapatkan malam Laila tul Qadar. Ini menurut guru kita yang mulia, Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhtar. Beliau adalah murid dari guru yang mulia, Habib Umar bin Hafiz dari Yaman, Hadramaut. Jadi, pertama adalah setiap muslim yang penting di malam itu dia tidak melakukan dosa. Kemudian, lebih lanjut, Habib menjelaskan kepada kita bahwa yang mendapatkan Laila tul Qadar itu berjenjang. Jadi, tidak sama kedudukan dari orang-orang yang mendapatkan Laila tul Qadar ini. Jadi, ada orang-orang yang mendapatkan Laila tul Qadar itu dengan tingkatan yang tinggi, ada juga orang yang dibawah dari tingkatan orang-orang yang tinggi tadi. Nah, bagaimana tingkatan-tingkatan tersebut itu ditentukan dari seberapa besar keinginannya, seberapa besar usaha dia untuk mendapatkan malam Laila tul Qadar itu. Nah, untuk mendapatkannya secara umum, kalau kita sudah melakukan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan sholat isya berjamaah bersama imam, kemudian kita melakukan sholat terawih, wikir bersama imam, lalu kita tidur, 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 kemudian kita bangun, dan sholat subuh, kita terhitung sebagai orang yang mendapatkan malam Laila tul Qadar, tetapi ini minim. Ini berada di bawah dari golongan orang-orang yang pada malam itu mereka mengisi sebagian malamnya, itu dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, dengan ibadah itu lain, baik itu mungkin kalimat qawibah, seperti tahlil, tasmid, atau tersdih, yang dia isi itu waktunya dengan ucapan-ucatan tersebut, maka tentu saja dia lalu sukadarnya, tingkatannya berada di atas, lalu tingkatan orang-orang yang ibadahnya dia sesatunya. Kemudian, dari penjelasan Taddaq Rukwari Syihad, beli penjelasan bahwa orang-orang yang lalu sukadar, salah satunya adalah orang-orang yang di dalam hatinya itu tidak ada Tidak ada rasa iri, tidak ada rasa ikut hati dalam hatinya. Artinya, seorang yang sedapatkan malam itu persis, dia saat malam itu adalah dalam keadaan tenang. Ini juga bagaimana Allah SWT telah firmankan, dalam surat Al-Qadar, dikatakan bahwa keselamatan dalam malam itu sampai terdiktajar. Artinya, dalam hati kita itu harus dalam keadaan salin. Dalam keadaan selamat. Apa selamatnya hati itu ketika dalam hati kita itu tidak ada rasa hasat, tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak ada rasa penyakit hati dalam hati kita pada saat malam itu, maka orang-orang yang punya kondisi seperti ini, berkemungkinan besar dia di malam itu mendapatkan Laylatul Qadar atau keutamaan dari keutamaan yang lebih baik dari seribu bulan. Begitu mungkin. Ya, baik. Ini tentu dalam mendapatkan kemuliaan Laylatul Qadar, ini seperti yang disebutkan tadi, hanya orang-orang yang benar-benar meniatkan hati ingin menggapainya, ingin memperoleh. Lalu, bagaimana caranya kita supaya bisa mendapatkan Laylatul Qadar mungkin ada amalan-amalan tertentu yang bisa kita tingkatkan di bulan, di 10 malam terakhir ini. Baik. Kita merujuk kepada satu hadis, di sini saya akan bacakan hadisnya, yang diriwayatkan oleh dari Imam Bukhari. Ini lafaz dari beliau, karena ada dua hadis ini yang diriwayatkan oleh dua imam, satunya imam muslim, lafaznya sedikit berbeda, tapi ini lafaz dari Imam Bukhari. Kerana Rasulullah SAW, إذا ذَخَلَ عَشْرُ شَدَّ مِئْزَارَهُ وَأَحْيَ لَيْلَهُ وَأَيْخَضَ أَهْلَهُ Ketika masuk di 10 hari dari bulan Ramadan, paling akhir, maka Rasulullah SAW itu memiliki kebiasaan, yakni mengencangkan kainnya, ini maksudnya adalah tidak berkumpul dengan istrinya, maksudnya itu ya. Kemudian, مaksud dari menghidupkan malam ini, yakni dengan mengisinya dengan amalan-amalan soleh, entah itu membaca Al-Quran, berzikir, maupun dengan tahajud mungkin atau Qiyamul Lail. Kemudian Ya ini adalah Membangunkan keluarganya Artinya kita pada malam itu Meniru beliau Ya ini membangunkan keluarga-keluarga beliau Untuk menghidupkan malam bersama beliau Mengisi malam itu Dengan beribadah kepada Allah SWT Nah bagaimana cara Yang simpelnya Karena ini kan agak susah ya Tidak semua dari kita barangkali bisa bangun malam Tidak juga semua dari keluarga kita Bisa bangun bersama-sama kita Untuk kemudian Salat atau berzikir Atau membaca Al-Quran Maka ada beberapa Amalan yang ini ringan Insya Allah yang kita jika kita melakukan ini Maka insya Allah Kita bisa mendapat keutamaan dari Laylatul Qadar Yang pertama adalah ini bisa dicatat Kalau pendengar yang buniman mau mencatat Karena ini tidak Tidak terlalu banyak orang membahas soal ini Dan ini juga tidak berat Insya Allah Yang pertama adalah sebelum kita tidur Hendaknya kita membaca surat Al-Ikhlas Sebanyak tiga kali Sebelum kita tidur Mulai dari malam yang kemarin Itu sudah kita harus bisa amalkan ini Sampai malam menuju lebaran Membaca Al-Ikhlas Surat Al-Ikhlas tiga kali Mengapa tiga kali Ustaz? Karena Nabi SAW pernah bersabda Kul huwa Allahu ahad Ya'adilu thuluthul Quran Kul huwa Allahu ahad itu Surat Al-Ikhlas Itu sama atau menyamai Sepertiga dari Al-Quran Sehingga kalau kita membacanya tiga kali Maka kita berharap kita mendapatkan Ganjaran sebagaimana ganjarannya Orang yang menghatamkan Al-Quran Maka kalau kita membaca tiga kali Surat Al-Ikhlas ini sebelum kita tidur Dan malam itu adalah malam Lalatul Qadar misalnya Maka insya Allah kita mendapatkan Pahala khatam Al-Quran Yang lebih baik daripada Menghatamkan Al-Quran sebanyak Selama seribu bulan Kemudian yang amalan berikutnya Adalah hendaknya kita Di malam itu Memperbanyak doa Yang diajarkan oleh Nabi SAW Kepada Sayyidatina Aisyah Di mana pada saat itu Istri beliau ini yang bernama Aisyah Bertanya kepada Rasulullah SAW Wahai Rasulullah Apa yang harus aku ucapkan Ketika aku tahu malam itu Malam Laylatul Qadar Maka Nabi SAW menjawab Kuli katakan Lawaha Aisyah Allahumma innaka afubun Tuhibbul afwa Fa'fu'anni Ya Allah engkau itu maha pengampun Engkau menyukai orang-orang Yang meminta ampun Ampuni aku Nah ini adalah doa Yang diajarkan oleh Nabi SAW Kepada istrinya Untuk diperbanyak dibaca Di malam-malam Laylatul Qadar Dari hadis ini juga Kita menjadi tahu ya Bahwa ada orang-orang tertentu Yang mengetahui malam Laylatul Qadar Karena di bunyi hadis ini Aisyah mengatakan bahwa Apa yang harus saya ucapkan Kalau saya tahu Malam itu Malam Laylatul Qadar Artinya beliau bisa tahu Untuk malam itu Laylatul Qadar Tapi ini penjelasan lain ya Di luar dari Dari yang kita bahas Jadi pertama tadi baca Alikhlas tiga kali Kemudian kedua Memperbanyak Membaca Allahumma innaka afubun Tuhibbul afwa Fa'fu'anni Atau kalau banyak orang Fa'fu'anna Kemudian apa lagi Ustadz Kemudian yang berikutnya adalah Kita membaca Empat Perkataan Yang dua itu diridai Allah Dan yang duanya lagi Dibutuhkan oleh setiap muslim Apa itu Kata guru kami yang mulia Al-Habib Hassan bin Ismail al-Muhdhar Bila mengatakan Dua yang diridai adalah Ash'adu an la ilaha illallah Wa astaghfirullah Ini dua ucapan yang diridai oleh Allah SWT Kemudian dua ucapan yang dibutuhkan oleh seorang muslim Dan muslimat adalah Allahumma inni as'alukal jannah Wa na'udzubika minal nar Ini sudah sering kita dapatkan sebenarnya Orang-orang tua kita terutama Yang menjadi imam di masjid Mereka membaca ini Bahkan saya pribadi Di masjid yang saya Pimpin sholatnya Di Islamic Center Kota Bawabau Di situ kami Mengulang ini dari hari pertama Sampai Hari terakhir insya Allah Doa ini harus kita ulang terus Berapa banyak kita ngulangnya Setiap dari ucapan Kita ngulangi tiga kali Karena Doa yang diulang tiga kali Besar kemungkinannya Dikabulkan oleh Allah SWT Insya Allah dengan Tiga amalan yang ringan ini Maka kalau kita amalkan Di hari-hari akhir Dari bulan Ramadan Kita akan tercatat sebagai orang-orang Yang mendapat keutamaan Dari Laylatul Qadar Ustadz ini juga telah diterangkan Bahwa Malam Laylatul Qadar itu Biasanya hadir pada Sepuluh malam terakhir Nah lalu Bagi sebagian muslim Mungkin juga berpikir Seperti ini Ustadz Dari awal Ramadan Udalah santai-santai aja dulu Nanti pas di sepuluh malam terakhir Baru kemudian digiatkan Itu ibadahnya Itu sebenarnya Malam Laylatul Qadar itu Kapan Ustadz? Ya Baik Ini memang anggapan Yang Yang berbahaya Ini berbahaya Anggapan ini Bahwa Karena hadis Nabi Yang masyur ini Adalah sepuluh hari akhir Ditambah lagi Ada satu hadis Yang dari Rewaid Bukhari Saya coba bacakan Nabi SAW bersabda Carilah Laylatul Qadar itu Fi Witri Di malam-malam ganjil Witri itu artinya ganjil Jadi salat witir itu Harus berjumlah ganjil Dia tidak bisa genap Kalau genap Dia tidak disebut sebagai witir Di sepuluh witir yang akhir Dari Ramadan Artinya malam-malam ganjilnya Berarti mulai dari Dua satu Dua puluh tiga Dua puluh lima Dua puluh tujuh Dua puluh Dua puluh sembilan Nah muncul Pengyukiran orang-orang Wah kalau begitu Di malam dua puluh dua Tidak usah salat dululah Nanti dua puluh tiga Baru salat Terus dua puluh empat Jangan salat dululah Nanti dua lima Baru kita salat Nah ini adalah anggapan yang salah Kenapa? Karena secara bahasa Secara lugoh Yang dimaksud dengan Taharraw Taharraw itu artinya mencari Nah kalau mencari Misal begini Saya kasih analogi Supaya teman-teman Pendengar dan hadirin Insya Allah Bisa tahu Apa sih sebenarnya mencari itu Misalnya Kita kehilangan kunci di masjid Kita kehilangan kunci kita di masjid Kira-kira Apa yang kita akan lakukan Tentu saja kita akan mencari Di setiap sudut dari masjid itu Pertama yang kita cari adalah Di tempat kita Salat Saya tadi di saf berapa ya Saya melihat lagi di situ Tadi saya wudu di mana ya Saya lihat lagi tempat wudu saya Tadi saya taruh motor Saya di mana ya Lihat lagi tempat Naruh motor Mungkin ada di kantung celana saya Mungkin di kantung baju saya Mungkin saya kasih anak saya Mungkin-mungkin dan banyak kemungkinan Artinya apa? Yang namanya mencari Berarti dia tidak melihat Di satu posisi saja Tapi di semua posisi Yang berkemungkinan di dalamnya Bisa ditemukan apa yang dicari Maka yang dimaksud dengan Mencari Taharraw Laylatul Qadar Mencari Laylatul Qadar Seperti yang diperintahkan oleh Nabi Adalah mencari di semua harinya Bahkan guru kita Menyarankan untuk mencarinya Dari malam pertama Dari malam pertama bulan Ramadan Sampai malam terakhir Jangan pernah putus Jangan pernah turun semangatnya Selalu usahakan istiqomah Karena siapa yang mencari Dari awal Ramadan Maka dia 100% Pasti dapat Laylatul Qadar Siapa yang mencarinya Hanya di 10 akhir Ramadan Maka berkuranglah kemungkinan Dia mendapatkan Laylatul Qadar itu Apalagi orang yang hanya mencari Di daerah-daerah Yang cuma Pada saat Witirnya saja Pada saat Ganjil-ganjilnya saja 21 saja 22 tidur 23 24 tidur lagi 25 26 tidur lagi 27 Kemudian begitu seterusnya Maka ini orang-orang yang sebenarnya Sedang Membuat dirinya sebagai orang yang rugi Kenapa? Karena Selain dari Laylatul Qadar Ramadan juga itu adalah Bulan yang penuh rahmat Dan bukan cuma Laylatul Qadar saja Yang bisa menjadikan kita ini Mendapat keutamaan Tetapi Setiap malam dari Ramadan Kenapa? Karena Laylatul Qadar itu pun diberikan Dengan Birahmatillah Dengan rahmatnya Allah Bukan karena usaha kita Bukan karena kita Beramal malam itu Tidak Tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala Menilai kita Kita mampu Mungkin begitu ya Saya tambah sedikit ya Sebelum kita Beranjak ke yang lain Ada penjelasan sedikit Bahwa Laylatul Qadar ini Diibaratkan sebagai Tamu Misal kemarin Ada Sheikh dari Yemen Ya Sheikh Abdul Rahman Al-Muzarik Beliau Datang dari Yemen Kemudian datang Bersafari ke Bau-bau Apakah semua masjid Datang ya oleh beliau? Tentu jawabannya tidak Kenapa tidak? Karena yang lain tidak siap Yang didatangin yang siap Laylatul Qadar lebih mulia Daripada siapapun Di atas muka bumi ini Maka dia datang Hanya kepada orang-orang Yang benar-benar siap Untuk menerima Laylatul Qadar Maka orang yang tidur Di malam itu Tidak ada Laylatul Qadar Buat dia Malah orang yang Yang bermaksiat Di malam itu Ini sudah pasti Tidak ada Laylatul Qadar Buat dia Orang yang amalannya Biasa-biasa saja Di malam itu Maka Laylatul Qadar Datang kepada dia Tetapi dengan kadar Yang sedikit Demikian Baik pendengar RRI Bawa-bawa Kamuslimin dan Muslimah Yang saat ini Tengah mendengarkan kami Live di FM 99,4 MHz Kami akan buka Kesempatan untuk Anda Yang ingin memberikan Pertanyaan seputar tema kita Bagaimana kita bisa Menggapai kemuliaan Laylatul Qadar Tapi setelah yang berikut ini Pendengar Kami jeda dulu sebentar Dengan break berikut Nanti kami akan kembali lagi Tetap bersama kami Di Indahnya Ramadan Aromadi Ramadhan Bersama RRI Kembali bersama kami Di program Indahnya Ramadhan Untuk pertemuan kita Yang ketiga Di Ramadhan 1444 Hijriya Kita masih membahas Soal topik kita Menggapai kemuliaan Laylatul Qadar Dan Anda bisa Mengirimkan pertanyaan Anda Via Whatsapp Di 0822 5972 2994 Ini ada Pesan Whatsapp Yang masuk dari Faisal Apakah ada Ciri-ciri khusus Yang bisa kita lihat Dari orang-orang Yang mendapatkan Kemuliaan Malam Laylatul Qadar Lalu apakah ada Doa Khusus Agar kita bisa Mendapatkan Malam Laylatul Qadar Baik Ini Faisal ya Yang bertanya Faisal Dan pendengar Insya Allah Berhormati Allah SWT Apakah ada Ciri khusus Orang yang Mendapatkan Laylatul Qadar Kemudian Apa ada Doa khususnya Untuk Dapat Laylatul Qadar Pertama Kalau kita Melihat Ciri khusus Dari orang Yang mendapatkan Laylatul Qadar Yang pertama Adalah Setelah Dia mendapatkan Laylatul Qadar Itu Hatinya menjadi Lembut Ini Seperti yang Dijelaskan oleh Guru kita Kiai Haji Toha Abrori Dari Bojonegoro Dari Jawa Timur Beliau ini Pernah menjelaskan Dalam satu Kajian beliau Bahwa Siapa yang mendapatkan Laylatul Qadar Maka Laylatul Qadar itu Menyentuh hatinya Artinya begini Misal suami Biasa marah Misalnya Biasa hatinya Keras Misalnya Pada saat Dia mendapat Laylatul Qadar Berubah Sifat itu Menjadi lemah Lembut Dia Menjadi Dia Pengertian Misal Anak Itu Nakal Misalnya Misalnya Anaknya Tidak dengar Bicara Orang tua Misalnya Kalau Anak Itu Mendapat Laylatul Qadar Hatinya Akan Lembut Dia Akan Mendengarkan Orang Tuanya Dia Akan Menjadi Anak Yang Soleh Atau Soleh Apakah Ini Instan Setelah Dapat Laylatul Qadar Langsung Berubah Begitu Saja Maka Ini Yang Kita Tidak Bisa Pastikan Karena Nama Perubahan Itu Tidak Terjadi Satu Malam Bisa Juga Terjadi Satu Malam Maka Untuk Ciri-cirinya Adalah Apa Yang Paling Utama Adalah Setelah Dari Bulan Ramadan Kelihatan Dia Lebih Soleh Daripada Dirinya Yang Ada Di Bulan Sebelum Bulan Ramadan Ini Tanda Bahwa Putus Misalnya Tidak Lima Waktu Setelah Selesai Ramadan Solatnya Menjadi Lima Waktu Menjadi Jaga Dia Dia Jaga Solatnya Bahkan Berjamaah Misalnya Di Masjid Maka Ini Tanda Tanda Bahwa Orang Ini Di Ramadan Mendapat Laylatul Qadar Tandanya Adalah Dia Mendapat Kebaikan Lebih Baik Daripada Bulan Sebelumnya Untuk Doa Yang Perlu Kita Ucapkan Untuk Mendapatkan Laylatul Qadar Istrinya Sayyidatina Aisyah Apa itu Doanya Doanya Kapan Dibacanya Ustadz Di setiap Malam Tidak Mesti Malam 21 23 Atau Malam Ganji Lain Tidak Tapi Setiap Malam Malam Ini Anda Baca Besok Malam Anda Baca Sampai Kepada Malam Akhir Dari Bulan Ramadan Besok Yang Malam Lebaran Sebelum Magrib Sebelum Berbuka Anda Baca Lagi Itu Doa Baca Hanya Inilah Doa Yang Ma'surat Yang Dicontohkan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Kepada Kita Melalui Istri Beliau Doa Untuk Malam Lailatul Qadar Ada pun Yang lain Selain Dari Itu Tidak Tidak Ada Riwayat Yang Sampai Kepada Kita Kalau Mau Kita Buat Sendiri Maka Itu Tidak Mengapa Berdoa Ya Allah Pertemukan Saya Dengan Lailatul Qadar Ya Allah Sebelum Kita Berbuka Kita Minta Seperti Itu Juga Boleh Karena Kenapa Dalam Berdoa Tidak Ada Kaidah Tertentu Yang Membatasi Jadi Boleh Berdoa Dalam Model Apapun Asalkan Berdoanya Masih Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Sopan Dan Dengan Adab Begitu Dibaringi Juga Dengan Kesungguhan Bahwa Meningkatkan Ibadah Saat Ramadan Ini Juga Ada Pertanyaan Dari Laode Nah Ini Untuk Mendapatkan Malam Layatul Kodar Apakah Hanya Amalan Atau Ibadah Ibadah Yang Kita Lakukan Di Malam Hari Saja Atau Seluruh Amalan Yang Kita Lakukan Di Satu Hari Full Untuk Apakah Malam Layatul Kodar Ini Hanya Malam Saja Yang Diganjar Atau Dengan Paginya Maka Penjelasan Dari Guru Kita Bahwa Yang Dimaksud Dengan Mendapatkan Keutamaan Malam Layatul Kodar Itu Adalah Semua Perbuatan Kita Yang Baik Nama Amal Saleh Itu Amal Saleh Itu Bukan Hanya Salat Bukan Hanya Baca Quran Bukan Hanya Zikir Amal Saleh Itu Adalah Amal Atau Perbuatan Yang Saleh Apa Saleh Yang Punya Manfaat Yang Ada Manfaat Nah Misalnya Kita Menyiapkan Berbuka Puasa Untuk Keluarga Kita Itu Kan Sudah Kehitung Malam Dari Maghrib Nah Itu Sudah Termasuk Amal Saleh Artinya Bisa Tidak Kita Dapat Keutamaan Melayatul Kodar Dengan Itu Bisa Bisa Atau Yang Lain Misalnya Kita Sebelum Tidur Kita Meminta Maaf Dulu Sama Kedua Orang Tua Kita Apakah Ini Dihitung Sebagai Amal Saleh Dihitung Sebagai Amal Saleh Atau Mungkin Malam Itu Kita Sempat Mengingatkan Kita Buat Status Bahwa Teman Teman Misalnya Malam Ini Kalau Malam Ini Lain Tulkadar Maka Merilikat Sama-sama Perbanyak Doa Misalnya Kemudian Ada Orang Yang Membaca Status Kita Tersebut Apakah Itu Amal Saleh Bisa Dapat Kutama Lain Tulkadar Dengan Cara Bisa Bisa Karena Amal Saleh Itu Tidak Yang Melakukan Dan Bagi Orang Lain Yang Menerima Amal Tersebut Baik Ada Lagi Di Jalur Whatsapp Ustaz Saya Dengar Katanya Tanda-tanda Malam Lailatul Khodor Itu Malam Saat Malam Itu Udara Terasa Dingin Atau Adem Kemudian Malam Terasa Hening Dan Tenang Apakah Benar Seperti Itu Tanda-tandanya Baik Ini Ciri-ciri Itu Termasuk Ada Di Dalam Riwayat Bayhaki Imam Bayhaki Dan Imam Ibn Majah Dimana Pada Malamnya Itu Dingin Ya Benar Itu Dingin Kemudian Ada Rembulan Tidak Ada Awan Tidak Hujan Malam Itu Paginya Juga Demikian Ada Matahari Tetapi Tidak Panas Tidak Juga Hujan Dan Tidak Juga Mendung Nah Apakah Kita Harus Nyari Ciri-ciri Itu Nah Ini Yang Menjadi Pertanyaan Sebenarnya Apakah Kita Harus Nyari Ciri-ciri Ini Maka Jawabannya Tidak Kita Tidak Disuruh Cari Cirinya Kita Disuruh Beramal Bersungguh Sungguh Di Sepuluh Hari Itu Ciri-cirinya Terjadi Ketika Malamnya Sudah Selesai Misal Begini Kita Bangun Pagi Kita Lihat Matahari Wad Ini Terang Matahar Tapi Tidak Panas Sampai Jam Delapan Wah Berarti Selesai Kita Baru Tau Pagi Sudah Terlambat Maka Sebaiknya Adalah Setiap Malam Sepuluh Akhir Ini Fokuslah Kita Beribadah Sebelum Tidur Lakukan Amalan Amalan Sebagaimana Yang Sudah Jelaskan Di Awal Tadi Amalan Yang Ringan Itu Lakukan Nanti Di Paginya Kita Akan Melihat Wah Ini Malam Ini Ternyata Tadi Malam Kayaknya Lelatul Qadar Maka Alhamdulillah Kita Sudah Melakukan Amalan Tapi Kalau Kita Mencari Cirinya Kita Tau Cirinya Ternyata Malam Sudah Lewat Itu Merugilah Kita Apa Yang Kita Lakukan Tadi Malam Bagus Kalau Ibadah Kalau Kesiasiaan Apalagi Masihat Maka Inilah Tidak Kita Tidak Diperintahkan Untuk Nyari Cirinya Tetapi Kita Diperintahkan Untuk Memperketat Ibadah Kita Di Sepuluh Harinya Itu Memang Riwayatnya Ibn Majah Dan Al-Bayhaqi Kalau Mau Mencari Hadisnya Baik Ustadz Ini Juga Pertanyaan Soal Tadi Ustadz Mengatakan Kalau Akan Memperolela Orang-orang Yang Bisa Mendapatkan Laylatul Qadar Jika Tidak Ada Dengki Rasa Dendam Di hatinya Begitu Bagaimana Jika Seseorang Yang Disakiti Oleh Orang Lain Kemudian Ia Merasa Kecewa Jadi Pada Saat Bulan Ramadhan Ini Masih Sulit Dia Untuk Menghilangkan Rasa Kecewa Atau Rasa Sakitnya Dari Seseorang Yang Menyakitinya Itu Apakah Dia Juga Termasuk Orang-orang Yang Nampaknya Agak Susah Buat Dapat Malam Laylatul Qadar Bagi Orang-orang Yang Merasa Dirinya Terzolimi Di Malam Laylatul Qadar Maka Ikhlaskanlah Di Malam Itu Untuk Mendapat Laylatul Qadar Sebagaimana Sudah Dijelaskan Di Awal Tadi Ada Banyak Sekali Cirinya Ada Banyak Sekali Caranya Maka Sebisa Mungkin Kalau Punya Perasaan Masih Tidak Enak Dengan Orang Lain Maka Di Malam Malam Sepuluh Akhir Ini Mari Kita Maafkan Mereka Mari Kita Ikhlaskan Itu Mari Kita Lepas Diri Kita Dari Belenggu Orang Itu Perlu Pendengar Ketahui Dan Hadirin Yang dirahmati Al-Allah Untuk Ketahui Bahwa Ketika Hati Kita Itu Merasa Dizolimi Oleh Orang Pada Saat Itu Kita Hakikatnya Sedang Dibelenggu Oleh Dia Secara Tesawuf Itu Kita Sedang Diikat Oleh Orang Itu Kenapa Karena Seharusnya Kita Bebas Memikirkan Masalah Kita Bebas Memikirkan Pekerjaan Kita Ini Menjadikan Kita Memikirkan Dia Kita Menjadikan Diri Kita Memikirkan Dia Di Setiap Masalah Kita Wah Orang Ini Tidak Baik Sama Saya Orang Itu Tidak Benar Perlakukan Saya Dan Lain Sebagainya Ini Adalah Tanda Bahwa Kita Dibelenggu Oleh Dia Maka Di Malam Sepuluh Akhir Dari Ramadan Ini Mari Kita Berlepas Dari Belenggu Itu Kita Ikhlaskan Pada Allah Apa Yang Mereka Lakukan Kalau Itu Berat Maka Ingat Semakin Berat Sebuah Amalan Semakin Besar Ganjarannya Dari Allah S.W.T Demikian Mungkin Baik Ini juga Ustaz Bagi Kaum Hawa Perempuan Yang Dia Misalnya Sudah Sungguh-sungguh Beribadah Dari Awal Ramadan Tapi Ketika Di malam Terakhir Qadarullah Berhalangan Lalu Bagaimana Juga Dengan Ibu-ibu Yang Sibuk Mengurus Anak-anak Kecilnya Kemudian Juga Mengurus Rumah Tangga Lalu Ia juga Bekerja Dan Dia Hanya Punya Sedikit Waktu Untuk Melakukan Amalan Amalan Sunnah Mungkin Amalan Wajib Saja Yang Dia Bisa Lakukan Itu Gimana Tuh Baik Ini Sudah Pernah Dijelaskan Oleh Guru Kita Bahwa Bagaimana Amalannya Orang Yang Haid Misalnya Karena Dia Tidak Boleh Menyentuh Mushaf Tidak Bisa Membaca Quran Artinya Dia Tidak Boleh Melakukan Salat Artinya Tidak Ada Tidak Terawih Buat Dia Tidak Tahajud Buat Dia Tidak Tidak Kita Menjelaskan Bahwa Amalan Salih Itu Tidak Hanya Salat Tidak Hanya Baca Quran Tetapi Berakhlak Baik Berucap Yang Baik Di Malam Itu Termasuk Dari Amal Salih Maka Untuk Perempuan Yang Haid Misalnya Atau Teman-teman Kita Yang Pekerjaannya Sibuk Menyiapkan Lebarannya Misalnya Atau Mungkin Dia Berjualan Besoknya Maka Sebaiknya Dia Memperbanyak Kalimat Kalimat Toyiba Yang Diajarkan Oleh Nabi Melalui Guru-guru Kita Tadi Ada Empat Saya Ulangi Kembali Ini Bahkan Orang Hayid Itu Boleh Mengucapkan Kalimat Toyibah Jadi Bukan Berarti Dia Hayid Maka Dia Tidak Boleh Mengucapkan Tasbih Istighfar Misalnya Tahmid Takbir Itu Tidak Tidak Ada Larangan Untuk Itu Yang Dilarang Hanya Kalau Menyentuh Mushaf Atau Melakukan Salat Maka Ucapkan Atau Berbanyak Ucapan Sebagaimana Allah Tadi Kemudian Asyadu Alla Ilaha Illallah Wa Nasta Gufirullah Nasa Aluka Ridha Kawal Jannah Wa Na'udhu Bika Min Sakhat Kawal Nair Itu Haja Ulang Ulang Perbanyak Itu Kemudian Dengan Membaca Surat Al-Ikhlas Tiga Kali Tadi Dengan Niatkan Ya Allah Seandainya Saya Ini Tidak Haid Maka Saya Akan Lakukan Salat Ya Allah Tetapi Karena Saya Haid Maka Amalan Saya Ini Jika Malam Ini Laylatul Qadar Ya Allah Terima Maka Insyaallah Kalau Itu Kita Istiqamah Lakukan Sampai Selesai Haid Kita Dan Di Antara Haid Kita Ternyata Ada Laylatul Qadar Kita Dapat Keutamaan Laylatul Qadar Sama Dengan Teman Teman Yang Punya Pekerjaan Sibuk Kalau Dia Melakukan Ini Di Salah Pekerjaannya Maka Insyaallah Dia Mendapatkan Ada Yang Kayaknya Sudah Tadi Dijawab Dari Zul Dibutong Doa Terbaik Di 10 Malam Terakhir Tadi Sudah Disampaikan Juga Jadi Untuk Yang Belum Mungkin Bergabungnya Nanti Pada Saat Kami Muda Mau Closing Anda Bisa Menyaksikan Kembali Di Youtube RR Bawo Insyaallah Akan Tayang Di Pekan Depan Anda Bisa Searching Youtube RR Bawo Indah Ramadan Ramadan Untuk episode Kali Ini Baik Yang terakhir Singkat Saja Untuk Mengakhiri Kebersamaan Kita Di Indahnya Ramadan Ada Yang ingin Ustaz Sampaikan Kepada Muslimin Dan Muslimah Poin Yang Benar-benar Penting Dan Bisa Selalu Kita Ingat Ini Untuk Menutup Sebagai Kesimpulan Mudah-mudahan Pesan Ini Bisa Kita Sama-sama Ambil Pertama Ini Yang Paling Utama Bahwa Laylatul Qadar Itu Adalah Hadiah Yang Diberikan Oleh Allah Untuk Umat Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Hadiah Itu Artinya Adalah Pemberian Yang Didasari Atas Dasar Cinta Atas Dasar Rela Atas Dasar Senang Kalau Kita Memberi Hadiah Kepada Anak Kita Saya Yakin Anak Kita Kita Cinta Betul Kita Sayang Betul Kita Beri Dia Hadiah Nah Hadiah Dari Allah Untuk Umat Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Yang Pendek Umurnya Ini Adalah Laylatul Qadar Dan Laylatul Qadar Ini Adalah Satu Malam Yang Allah Sembunyikan Di Antara Malam Malam Bulan Ramadan Maka Pesan Ustadz Yang Pertama Adalah Jangan Kendor Jangan Melemah Jangan Malas Di Setiap Malam Malam Akhir Ramadan Ini Walaupun Kita Sibuk Lakukanlah Kesibukan Itu Tidak Maka Insya Allah Dia Mendapatkan Pahala Kenapa Mendapat Pahala Karena Dia Sedang Menyiapkan Kebahagiaan Yang Allah Subhanahu Wata'ala Akan Berikan Dia Di Akhir Ramadhan Siapa Yang Berusaha Menyiapkan Lebarannya Insya Allah Berpahala Maka Yang Perlu Kita Lakukan Adalah Di Setiap Salah Salah Itu Mari Kita Sama Sama Dawam Amalan Amalan Ringan Sebagaimana Yang Saya Ulang Ulang Di Setiap Sesi Ini Pertama Baca Surat Al-Ikhlas Tiga Kali Ini Tidak Berat Sama Sekali Sangat Ringan Baca Saja Al-Ikhlas Tiga Kali Dijedah Dengan Bismillah Saja Di Setiap Awalan Kemudian Kita Membaca Allah Sampai Akhir Maka Insya Allah Dengan Amalan Ringan Ini Kita Akan Keluar Dari Bulan Ramadhan Dan Kita Rasakan Perubahan Bahwa Kita Sudah Mendapatkan Laylatul Qadar Baik Pendengar Komuslimin Dan Muslimah Demikian Kebersamaan Kita Untuk Program Indah Ramadhan Kali Ini Semoga Kita Bisa Memanfaatkannya Untuk Memperbanyak Lagi Amalan Kita Menggiatkan Lagi Ibadah Kita Dan Insya Allah Malam Laylatul Qadar Bisa Menemani Setiap Hambanya Yang Selalu Menyebut Nama Allah Mengingat Allah Pada Saat 10 Malam Terakhir Ramadhan Jazakallah Khair Ustadz Sudah Membersamai Kami Di Edisi Indah Ramadhan Kali Ini Akhir Kata Terima Kasih Untuk Kebersamaan Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh